Her Subono Arif dalam tulisannya mengungkap beberapa penggorengan dan pemelintiran berita yang terjadi di media masa mainstream. Salah satu contoh berita yang dipelintir dan sekaligus digoreng adalah pernyataan Sandiaga yang menilai Pilpres 2019 sudah jujur dan adil. Target berita ini jelas untuk mengadu Sandi dan Prabowo sebab Prabowo selalu menyuarakan narasi Pilpres curang yang cukup mengagetkan berita itu masih muncul di laman Tribun.com Jumat 26 April 2019 pukul 7.17 WIB. Di Tribunnews.com dengan judul Prabowo bilang pemilu curang Sandiaga Uno nilai pemilu jujur dan adil padahal sehari sebelumnya Sandi sudah membantah berita tersebut. Sekarang ada penggiringan berita kemarin tadi malam bahwa Sandi sudah meyakini pemilu jujur adil. Saya belum. Karena menurut saya yang memberikan laporan adalah kalian semua yang hadir di lapangan. Apakah pemilu ini jujur dan adil? Ucap Sandi di Insomnia Cafe & Long Jalan Taruman Negara Cirundu Ciputa, Tangerang Selatan. Kamis 25 April sebagaimana dikutip oleh Detikom. Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan juga menjadi korban pemelintiran berita. Rabu 24 April, Zulhas bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Sejumlah media membuat framing seolah-olah Pan sudah membelot ke kubu Jokowi meninggalkan Prabowo. Spekulasi itu semakin kuat karena ada pernyataan Wakil Getoh Umum Pan Barahasibuan. Pan kata Barahasibuan mempertimbangkan dukungan kepada Jokowi. Laman Liputan6.com edisi Kamis 25 April 2019 pukul 14.05 WIB menurunkan berita Jokowi dan Zulkifli Hasan bertemu Pan. Pan menyatakan kami pertimbangkan dukungan. Berita itu dilengkapi dengan foto-foto Jokowi dan Zulhas sedang makan siang. Keduanya nampak mengenakan batik. Bagi yang membaca berita ini, infonya sangat lengkap. Ada berita dan ada fotonya. Jelas ada sesuatu yang serius bila sampai Zulhas makan siang bersama Jokowi di Istana. Seorang pemilik lembaga survei yang sering membuat meme menggoreng berita ini sampai hangus-ngus. Babak akhir Pilpres. Kalah tahu mau mengakui ma kawan pun akan ditinggal. Cuitnya sambil melampirkan berita yang dikutip dari CNN. CNN melengkapi beritanya dengan foto sejumlah petinggi Pan termasuk Barahasibuan sedang mengadakan jumpa pers. Jadi siapa yang tidak percaya bahwa benar Pan akan meninggalkan Prabowo? Bagaimana faktanya? Zulhas datang ke Istana dalam kapasitas sebagai Ketua MPR mengadiri pelantikan Gubernur Maluku terpilih. Benar bahwa Zulhas sempat bertemu dan berbicara dengan Jokowi. Tidak ada makan siang hanya berdua dengan Jokowi. Coba perhatikan pakaian yang digunakan oleh keduanya. Zulhas hari itu hadir dalam acara resmi sehingga dia mengenakan pakaian sipil lengkap. Jas dengan dasi, bukan batik, seperti dalam foto yang ditampilkan di putan 6.com. Sementara posisi Barahasibuan, benar dia salah satu wakil ketua umum. Namun dia tidak bisa dilihat dalam kapasitas mewakilipan secara resmi. Wartawan yang lama bertugas di desk politik pasti tahu bahwa Barah adalah outsider atau kelompok luar. Posisinya tidak diperhitungkan, tidak layak dikutip. Wakil Dewan Kehormatan Pandrajat Wibawa secara tegas pernah meminta Barah melepas bajupan karena selalu membela dan mendukung Jokowi. Goreng-menggoreng, pelintir-memelintir berita menjadi fenomena yang memprihatinkan dalam industri media di Indonesia. Teori tembok api, firewall yang membatasi independensi media dari kepentingan politik apalagi bisnis namanya sudah lama menghilang. Benar tidak semua insan media sudah kehilangan idealisme. Ada yang mencoba tetap menjunjung tinggi independensi, tapi mereka kalah dan harus tunduk kepada kepentingan manajemen dan pemilik. Ada pemilik yang mencoba bersikap independen, tapi harus tunduk dan bertekur untuk karena dihadapkan kepada realitas agar tetap eksis. Media membutuhkan pemasukan besar dari iklan. Seorang redaktur di sebuah media online mengatakan operasi media itu dilakukan oleh TKN Jokowi Ma'ruf, komandannya seorang sekjen partai, operatornya ketua salah satu partai berbasis Islam. Tapi tolong jangan sebut infonya dari saya ya, mas, ujarnya sambil berbisik. Sebagai bukti, dia menunjukkan WA berupa instruksi dari petinggi TKN agar berita kecurangan Wilpres dan deklarasi masyarakat mengolak pemilu curang tidak lagi diberitakan. Sang redaktur juga membuka email media tempatnya bekerja. Dia menunjukkan berita-berita yang harus dimuat, berupa berita positif untuk Pasrong 01 dan berita negatif tentang Pasrong 02. Semuanya dalam bentuk berita yang sudah jadi, tinggal tayang. Mereka inilah yang sering mengorder berita mana yang boleh dimuat, tidak boleh dimuat, di-blackout, di-plintir, di-goreng, atau di-plintir sekaligus di-goreng sampai gosong. Sedap! Terima kasih telah menonton!